Trimester awal bisa dibilang masa-masa perjuangan calon ibu dimulai. Kita susah makan, mual, muntah, gak bisa minum, mood swing, semuanya udah jadi makanan kita sehari-hari. Nah, disini aku mau share tips-tips ngurangin mual saat trimester awal. Hope it helps! Hai, aku Vendriana, aku seorang konten kreator dan calon ibu. My baby is about to pop out anytime soon. Semoga aku bisa jadi calon ibu yang baik dan apa yang aku share disini berguna ya. Dear moms, jangan khawatir kalau kamu juga mengalami hal-hal serupa. Karena memang tubuh kita lagi bekerja ekstra keras untuk beradaptasi sama perubahan yang terjadi. Istilahnya, kuli-kuli di dalam perut kita tuh lagi nyiapin tempat buat si calon baby. Nah, nantinya semoga dia bisa tumbuh dengan optimal. Yang pertama, terkadang minum air putih aja bisa jadi problem saat trimester awal. Karena justru bikin tambah mual. I recommend kamu tetap minum apapun yang kamu bisa. Cari tahu kamu yang nyaman tuh minum apa. Misalnya minuman dingin, hangat, atau yang suhunya biasa aja. Bisa juga kamu minum minuman yang berasa kayak teh, atau susu. Atau sekarang udah ada loh yang jual minuman serbuk asam folat. Yang minumnya dicampurkan ke air putih. Jadi rasa air putih kamu lebih menyenangkan. Dan kamu jadi gak mual. Selalu kantongin permen jahe kemana-mana. Karena permen jahe ini bener-bener ngebantu aku banget saat aku lagi mual-mual. Kalau kamu tipe mualnya gak suka yang manis-manis, aku saranin bawa terus crackers yang rasanya plain kemana-mana. In my case, semangka sama mangga bener-bener ngebantu banget. Dan disajikan dingin lebih enak dan gak mual. Aku lebih baik jajan nasi padang daripada nmaksain makanan yang harus semuanya clean. Tapi ujung-ujungnya aku muntah dan perut aku kosong lagi. Tapi mungkin kamu bisa minta ke abangnya buat kurangin MSG atau bucunya. Jangan sampai biarin kurut kamu kosong melompok. Karena itu bakal bikin kamu tambah mual. Jadi lebih baik kamu makan sedikit-sedikit tapi frekuensinya lebih sering. Saat bangun tidur itu biasanya tuh lagi mual-mualnya banget. Kamu lebih baik sediain kotak makanan sama minuman buat kamu konsumsi pas kamu bangun tidur. Intinya take your time, enjoy your morning. Sebaiknya hindari makanan yang bergas banget, pedes banget, berminyak banget, atau asem banget. Memang sih di kasus aku, aku malah kebantu sama makanan yang super asem sampai aku pernah ngenyotin lemon gitu. Tapi sebaiknya juga jangan terlalu sering. Kalau emang sekali-sekali sih gak apa-apa. Yang penting lidah kamu divariasikan dan gak bosan. Cari cara yang bikin kamu paling happy. Kalau memang kamu tipenya yang nonton film Korea sampai nangis-nangis banget itu bikin kamu happy, ya silahkan aja. Tapi kalau di aku, aku waktu trimester awal hobinya tuh nontonin Samyang Challenge di Youtube. Kayaknya semua Samyang Challenge aku tonton. Tapi aku gak bisa makan Samyang yang waktu itu. Jangan paksain diri kamu buat bekerja. Karena sebenarnya tubuh kamu pun lagi bekerja keras. Kalau memang kamu mualnya sampai muntah-muntah banget, mendingan kamu bad rest aja. Ya kira-kira 3 hari cukup. Intinya jangan khawatir. Karena fase mual-mual ini biasanya terjadi di 3 bulan pertama. Mungkin ada kamu yang gak mual, ada yang mual banget, ada yang muntah. Dan mungkin tips ini berguna buat kamu. Ada juga tips lain yang mungkin lebih berguna lagi buat kamu. Kalau di aku sih, setelah masuk bulan keempat, itu mual-mual bener-bener berhenti. Dan aku udah bisa beraktifitas lagi. Bisa makan macem-macem. Dan berat badan aku naik banget. Jangan lupa subscribe di channel Dear Mom. Kalau kamu suka konten kita. Jangan lupa share juga di komen. Kalau misalnya kamu punya tips buat ngatasi mual kamu selama kamu hamil. Dan kalau ada ide apa sih yang mau kita bahas ke depannya, silahkan juga tulis di komen ya. Semangat! Tapi di beberapa kasus, mual-mual ini datang lagi pas trimester 3. Kayak aku. See ya. Selamat menikmati.